Sesat Nikita Mirzani minta seks dilegalkan di Indonesia Campuklah dia seratus kali Antum beli pecut kuda Pinjam sama Pak Al-Makmur Campuk kuda Pergi besok ke Danau Buatan Di bawah itu ada pesantren Pinjam campuk kuda Minta mereka campuk seratus kali Insya Allah hilang penyakit zinan Kalau Antum malu sama dia Bawakan ke saya Biar saya campuk Antum seratus kali Suatu kali Ini terapi sudah diterapkan di Moskow, Rusia Ada dokter perempuan Orang-orang yang hobi berzina Dicambuknya sehat Hilang Ada saya baca tulisannya Ini kalau di depan orang banyak Tak bisa nanti kena human right Ha'azazi manusia Tapi kalau mau dicambuk seratus kali hilang Kalau yang sudah menikah Ini menikah na'uzbillah Al-Syaikhu Al-Syaikhatu Laki-laki perempuan yang sudah menikah Iza zanaya Kalau tetap menikah Bersina Berjumu'umal batah rajam sampai mati Sudah menikah? Belum menikah Al-Syaikhu al-Zani atu Pezina perempuan Wa'azani Pezina laki-laki Dua-dua hukum ini Tak bisa dilaksanakan Karena tak ada perangkatnya Tak ada khilafah Islamnya Oleh sebab itu bagi yang sudah berzina Menikah maupun belum Anak lajang maupun sudah berumah tangga Maka bertaubat nasuhah saja Langkah pertama Kalau ada orang yang berdosa Mandi taubat Mandi taubat gimana Pak Ustadz Macam mandi wajib Mana yang basah duluan Pak Ustadz Terserahlah mau kaki mau kepala Kebetulan melompat dia di kolam renang Kaki duluan Salto dia di sungai kepala duluan Terserah yang mana duluan basah Setelah mandi taubat Setelah itu banyak-banyak beristighfar Banyak-banyak berimpah Banyak-banyak bersadaqah Menyesal dalam hati Banyak istighfar di lidah Tak balik untuk selamanya Minta ampun pada Allah Namanya buang Nomornya buang Kontak di FB buang Jangan lagi kontak Hai Godain kita dong Tak Ustadz Saya bersina dengan mantan Pak Ustadz Kok bisa jumpa Saya cari di FB Saya ketik namanya ketemu Terus Say hello Apa kabar anakmu Foto suamimu mana Eh masih ganteng anakku ya Akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustadz Terus No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Buas bilang kemuliaan seseorang terletak pada ucapan terakhir sebelum ajab Saat ini orang semakin berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia Orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya Menginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya Atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya Ustadz Abdul Somad was memberikan rendungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya Ustadz Abdul Somad underscore official Dia menuliskan soal kekayaan Jabatan dan kepintaran bukan nikmat besar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya Karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolongnya di hadapan Allah SWT Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan jabatan Karena jabatan tidak bisa melepaskan menolong kita dari neraka jahannam Terangnya Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut Uwaz mengatakan maka fir'aun Korun dan hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT Padahal mereka adalah orang yang terjelak Kalau Allah manusia itu mulia karena jabatan Maka fir'aun jauh lebih mulia Kalau manusia lebih mulia dari harta Maka korun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah Kalau orang yang mulia karena otaknya Maka tidak ada yang lebih cedas dari hawan Ujarnya Melainkan uwas melanjutkan kemuliaan seseorang ditentukan dari ucapan Kalam terakhirnya ketika ajal menjemputnya Orang yang mulia kata terakhirnya adalah lafad La ilaha illallah Ya da Tuhan selain Allah SWT Kemuliaan terakhir kepada Allah Ya Allah Jadikan kalam terakhir kami ketika ajal sampai Ucap terakhir yang keluar dari mulut Allah La ilaha illallah Bukas Uwas bilang kemuliaan seseorang terletak pada ucapan terakhir sebelum ajal Saat ini orang semakin berlomba-lomba untuk meraih keringmatan dunia Orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya Penginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya Atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya Ustadz Abdul Somad Uwas memberikan rendungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya Ustadz Abdul Somad underscore official dia menuliskan soal kekayaan Jabatan dan kepintaran bukan nikmat besar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang Nikmatan besar bagi kita hari ini bukan kaya Karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolongnya di hadapan Allah SWT Nikmatan besar bagi kita hari ini bukan jabatan Karena jabatan tidak bisa melepaskan menolong kita dari neraka jahat 6 Terangnya Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut Uwas mengatakan Maka Fir'aun Korun dan hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT Padahal mereka adalah orang yang tercilah Kalau manusia itu mulia karena jabatan maka Fir'aun jauh lebih mulia Kalau manusia lebih mulia dari harta maka kalun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah Kalau orang yang mulia karena otaknya maka tidak ada yang lebih cedas dari hawan Ucarnya Melainkan uwas melanjutkan kemuliaan seseorang ditentukan dari ucapan Dalam terakhirnya ketika ajal menjemputnya Orang yang mulia kata terakhirnya adalah lafat La ilaha illallah Ya da Tuhan selain Allah SWT Kemuliaan terakhir kepada Allah Ya Allah Jadikan Dalam terakhir kami ketika ajal sampai Ucapan terakhir yang keluar dari mulut Allah La ilaha illallah Bungkas uwas Uwas bilang kemuliaan seseorang terletak pada ucapan terakhir sebelum ajal Saat ini orang semakin berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia Orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya Menginginkan posisi jabatan tertentu